Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan ini Mr. Punpun dari Scooter 0231 Oke, dan kita adalah Earth Jadi, berhubung sudah kisaran 2 minggu ya, ayah? Kurang lebih 2 minggu Jadi, saya lebih tepatnya ingin menjemput kekasih saya alias si Abu ini datang ke bengkel Vespa nomor 1 di Cirebon Jadi, buat kalian-kalian juga nih ya, ayah? Buat yang nonton, mudah-mudahan kalian boleh mokepo-kepoin tokonya Apun pun di sini Instagramnya ada at Scooter 0231 ya, ayah? Betul Kalian juga pengen balap-balap pakai motor Vespa, kan sekarang lagi hits banget tuh, bener nggak? Balap Vespa 500 meteran ya kan? Wah, gimana tuh? Kalau misalkan 500 meteran kayak gitu, istilahnya, ini kan spek Vespa tuh mau buat harian, mau buat enaknya mendipakai, terus ada buat spek 500 Kalau spek 500, kayak apa namanya 500 meter gitu, 200, drag lah istilahnya, kita jabernya di tepatnya, nggak boleh untuk di liaran, di jalan, bisa ya? Itu kan sama aja merugikan orang sekitar, betul-betul kan? Berarti, gini A, saya mau tanya, awal mula bisa milih menjadi bengkel Vespa, kenapa A? Dari awal saya pribadi untuk Vespa itu, kebetulan saya suka sama Vespa, Vespa Matic, saya karena hobi Vespa Matic, lama-kelamaan saya mencintai Vespa Matic tuh Oh, berarti emang dari passion awalnya nih ya? Dari awalnya kayak gitu, kebetulan Matic, sampai sekarang ya hobi sambil main kayak gini Oh, enak banget ya, berarti cari uangnya sembari hobi sih mantep banget sih A? Amin Nah, gini nih guys, ini juga yang mungkin gue bisa tekenin ke kalian guys, kalau ketemu owner bengkel, kalau nggak yang punya workshop passion, itu jaminan sih hasilnya ya? Insya Allah ya A ya? Mantep ya? Amin A Nah, jadi nggak mungkin jenuh dengan kalian tuh pengen ngerepotin atau nggak menambah pikiran buat kalian, susah apapun pasti dijabahin gitu? Selagi bisa, saya kerjain Kenapa enggak gitu ya? Iya, betul Terus, sama satu lagi A, saya pengen tanya lagi, kalau aliran di Vespa itu sebenarnya apa? Aliran Alirannya ada apa aja gitu? Aliran ya, untuk aliran Vespa kembali ke konsumen lagi Konsumen lagi Konsumen itu beda-beda sebenarnya, dia ada yang memilih ke retro Ke retro Ya, lebih ke racing Racing Istilahnya ada yang buat balap Balap Ya, kembali lagi, jadi nggak bisa memaksain motor ini harus balap gitu, saya kembali lagi konsumen gitu Konsumen style-nya kayak gimana? Gitu loh Gitu Terus, kalau selama di bengkel ini paling banyak alirannya apa? Untuk sekarang, aliran itu lebih banyak ke racing Ke racing ya? Ke racing Untuk tampilan racing, ke tampilan, ke mesin Mesin Itu lagi rame sekarang Nah, kalau untuk menjabani spek racing nih, buat kalian yang nonton juga mungkin setuju Mainan racing Kita langsung tanya aja, kalau owner bengkel di sini, dia nyaranin apa aja tuh, Al? Kalau mau dibikin racing Ke mesin ya? Mesin Untuk mesin itu Biasanya Kebanyakan dari mainan kiri Itu dari CPT Mainan kiri Bagian CPT Bagian CPT Tentang pariato Kampas Panbell Ya, Lawler lah Istilahnya bagian CPT itu Tapi kalau misalkan memang udah Masih kurang Nanti main ke Board Up Kit Kayak Malosi Polini Itu Recommend VNP Bro Jadi kalian kalau mau main engine Kiri dulu Kiri Baru Board Up Board Up Nah, sama-sama tanya lagi, Al? Kan ada part tuh Ibaratkan Ada part lokal Sama part Luar gitu Itu kegunaannya Kalau kayak dari segi harga Kan tau sendiri, Al? Beda banget gitu Jelas Bedanya gitu kan jauh sekali Jelas Nah, itu kalau kegunaannya gimana, Al? Untuk kegunaan part ya Sebenarnya lokal maupun di impor itu Sama-sama bagus Sama-sama bagus Sama-sama bagus Kembali lagi Ke gengsi Ke gengsi iya Terus ke dompet iya Dompet Waktu Kalau kayak gini Waktu itu Gak bisa Sama-sama bagus Kembali lagi konsumen Ada waktu berapa Waktu berapa Iya Ada waktunya berapa Gak bisa Kalau konsumen harus Harus yang bagus Tapi konsumennya Istilahnya Belum Mampu nih Belum mampu lah Istilahnya Jadi kembali lagi konsumen itu Berarti Selera dan kemampuan konsumen lah ya Betul Oke Berarti nih Ah Kalau misalkan Kita bicara Yang lagi viral sekarang kan Sesuatu yang paling murah Tapi bisa Luar biasa hasilnya Kalau Bore up Misalkan gak usah bore up lah Kita mainan PSPAS standar Dibikin kenceng itu Paling minimum budget berapa? PSPAS standar dibikin kenceng ya Misalkan standar nih Ya Mau dibikin sedikit Ya centil lah Genit lah mainan mesin Paling murah berapa? Buat harian ya Buat harian Buat harian itu di angka Untuk lokalan Part lokal itu sekitar 500 Untuk 4 impor Semacam kayak yang Polini Malosi Brandednya Ya brandednya itu di atas 1 juta Oh gitu Itu buat upgrade harian Biar PSPAS gak terlalu Berat Karena balik lagi Bodinya PSPAS besi Besi betul Jadi buat kalian juga Jangan mau ditipu-tipu sama orang Kalau PSPAS standar Diaduin sama Mio standar ya Ya karena Bener gak bisa dibilang gitu kan PSPAS kan berat Betul Kalau deket-deket gak mungkin Iya Makanya di drag juga Mungkin 500 meter Baru abdol ya Bener gak? Kalau Saya pribadi Untuk 200 meter 300 meter Itu Bengkel kita belum sih Belum Belum Tapi disini banyak Yang bore up Itu bore up kit malosi Untuk gol kolini Entah itu Bikin sendiri Itu tujuannya bukan Karena buat balapan Buat ngenakin pakai Ya Karena dia untuk menikmatin pakai Istilahnya Istilahnya Banyak konsumen kok Yang lebih cerdas Istilahnya Kalau mau balapan Ya mending pakai Moge Tuh Kalau Moge 2 takan kali ya Wih 2 tak Itu saya di tempat itu Lihat ada Dia juga nyimpen 2 tak Ternyata guys ya Jadi gimana nih A Kalau suruh hati milih nih Pilih 2 tak atau PSPAS Kalau 2 tak Ya Ya itu tuh Istilahnya udah masuk ke darah saya 2 tak Walaupun Kalau Moge kan Belum Belum beli Waktunya belum ada Waktunya belum ada Cuman jujur Untuk 2 tak Saya emang suka dari awal Sebelum pespa Saya memang mainnya 2 tak Awalnya Itu makanya Sekarang kan lagi hits banget tuh A 2 tak tuh Harganya juga lagi mahal-mahal lagi kan Iya Nah kalau untuk merawat pespa sama 2 tak Lebih susah mana Waktunya lebih susah Pespa Pespa ya Betul Kalau pespa Istilahnya Untuk Saya juga mainan pespa itu 2013 Itu baru mainan pespa Cuman ya Loh kok pespa kayak gini banget gitu Istilahnya Lebih mahal lah istilahnya Harganya Harganya gitu Cuman itu lebih mahal itu Sesuai dengan harga Biar untuk keawetannya Ada harga ada rupa lah Betul Seperti seperti itu Untuk pespa Itu guys pertimbangan lagi Jadi kalian jangan sepenuhnya Apa-apa soal bicara Mahal ya A Pespa itu mahal Mahal atau murah itu relatif Bener gak Balik lagi ke fungsinya Iya Dan rasain di kitanya itu seperti apa Iya Jadi itu sangat ditekankan Dalam modifikasi guys Jadi buat kemarin-kemarin juga mungkin Gua nih A Ada ibar kan Orang yang Mengkomperkan suatu kreasi Dengan Harga Kemahalan tuh bikin segitu Kemahalan tuh bikin segitu Oh gitu Betul Nah jadi kan ini kan kita sama-sama Ibaratkan A A juga builder Vespa disini Kita disini juga lagi belajar Ngebuild mobil gitu ya Sebenernya emang itu Kadang-kadang yang kita susah Customer A Bener gak? Balik lagi keinginan customer Balik lagi gengsi customer yang kita pegang Karena kalau soal barang Jadi Buat kalian nonton juga ini mungkin pelajaran Bukan soal Harga yang kita selalu keluarkan Dan bicarakan disini Tapi gimana hasil karya kita Yang rakit disini Bener gak? Betul Kalau misalkan kita beli barang Istilahnya ya Barang ada Cuman Apa namanya Kreatifitasnya gak Gak ada Buat apa? Nah gitu Berarti kita ngejual kreatifitas Betul Kita bikin Vespa nih Istilah Untuk di Bankless ini ya Kita bikin Vespa Istilahnya Bore up Asal-asalan Asal jadi kita bisa Mungkin orang lain bisa Cuman untuk kita Kita gak bisa Asal-asalan Udah Misalnya pakai Jepangan lah Ini lah Untuk kita Itu gak mau Istilahnya Kita mempertahankan Ini Vespa Bukan Jepangan Istilahnya Memang Kalau memang Waktunya belum mumpuni Jangan no maksalah Waktunya guys ya Jadi balik lagi Kalau di Vespa Itu kalian harus bener-bener siap mental Bener gak? Apalagi kalau Udah beli Vespa Istilahnya Harus mampu dong Harus mampu Ya bayar Nebus segitunya gitu ya Waktunya Nebus waktunya kalian Kuncinya harus mampu Iya Dan kebeneran guys Ini di belakang kamera tuh Ada salah satu Pemilik motor Ini nih Yang warna hijau ini nih Ya Si Aquaman nih ada di belakang Tapi Gak kita publish disini Mungkin nanti footage nya ada Kita tunjukin Mukanya si owner Nah Sambil kita Ngobrol-ngobrol Lagi lanjut Ini di belakang Ada 3 Vespa Ibaratkan rakitan Bengkel sini gitu Kalau boleh diterangin Satu-satu Speknya gimana sih Ini sebenarnya satu aliran Atau gimana nih A Dijajarnya bareng-bareng begini nih Gimana tuh A Kalau Yang kalian lihat di belakang ini Istilahnya Memang lagi musim-musim Style nya kayak gini Jadi dia Racing tapi rapi Clean ya berarti Clean gitu Jadi Untuk Acessories nya Dia Kekinian semacam Kayak pakai Brembo Itu dari Apa namanya Dari Acessories Jeloni Marus Itu ada semua Gitu Tapi berarti ini Aliran nya tuh Clean ya Gak balap Gak retro berarti Berarti asal sesukanya Ini Isilahnya apa ya Ini tuh Aduh aliran nya apa namanya Saya juga berapa Aliran sekarap deh Sesuka sendiri Isilahnya Aliran nya Kita betah memandang lah Enak lah ya Enak dipandang Gitu Isilahnya Oke Terus buat kalian juga Ini Pertanyaan Killer mungkin Terakhir Ah Jujur aja nih Gue nebus pelak Mahal Pelak mana tuh Ini yang terpasang di Vespa Ini mahal Nah Ini gue sebutin digitnya Ini open nih guys Bukan sombong buat kalian belajar Ini Marus W125 Gua tebus tuh kepala dua 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 something lah Gua pengen tantangin nih Ke si owner bengkel nih Gua mau tanya Disini barang yang paling mahal apa Barang paling mahal Iya Ayo Gua mau nantangin aja Karena gua rasa Ini pelet Guys ini pelet Segini Bentuknya Oh my god sih harganya Gua sendiri juga tebus tuh Aduh Bener gak nih waktunya nih Kan gitu ya Percaya gak percaya Nah gua sekarang tantangin nih Owner bengkel nih Owner bengkel Barang paling mahal apa Di tempat sini Gua mau tantangin Ini barang Vespa gua Nominalnya dua digit Gua mau tanya nih Yang sih punya bengkel Punya barang rahasia apa Yang disini nih Yang paling mahal Perasaan Murah semua Kayak gitu kan Aduh Ini kita tantang-tantang nih Gua lagi nantang nih owner nih Sebenernya kalo yang lebih mahal itu Mungkin Banyak lah Iya Kalau di luar sini Cuman Saya waktu itu Ada salah satu Sama pelek juga Pelek Dia ngeluarin istilahnya limited Dia Jadi Di dunia itu cuma ada 50 piece 50 piece Sedunia Sedunia itu Bukan Indonesia Berarti itu barcode guys Jadi ada limited edition Emang diproduksi berarti 50 unit Warna gold Ada satu lagi Warna silver Iya Nah Itulah saya tertarik sama yang Pelek tersebut Kalo warna gold Kayaknya di belakang saya nih Ada baunya nih Kayaknya di belakang tuh guys Itu Ada tulisannya 100 nih Ini bukan gua mengada-mengada Gua tanya Gua tantangin Bro punya pelak lebih bagus apa Langsung nunjuknya tuh langsung ke atas Jadi Mata gua juga begitu ngeliat Ih Kok gold begitu ya Finishingnya Kok kotaknya 100 Itu 100 itu Itu Di sticker 0031 Itu ada nomor seri Itu produksi yang diserahkan Ini yang kepetua per 100 Oh gitu Emang bener-bener berarti Cuman 100 Di dunia Cuman 100 Dan no production lagi Gak ada lagi Guys Ini bisa dibilang Investasi Kalo kayak gini Gua sombong-sombong Ini ternyata Halal juga ya Ada lagi ya Nah sekarang gini Kalo yang ini kepala 2 Yang itu harga berapa? Bisikan Ini buat yang kalian nonton Mungkin Disini ada seluruh-selur Pespa juga Ya nontonnya ayah Ya Tapi Ini kan buat kita ibaratnya ngasih tau Disini juga ada Limited edition Pelek 100 di dunia Harga berapa? Kebetulan Waktu kemarin Saya nyetok Cuman ngambil 2 fish 2 2 fish Yang satunya memang udah shot sendiri Sama temen saya sendiri Di Cirebon Di Cirebon udah ada yang pake? Ada Ada yang pake Gua gak mau belagu-belagu lagi Ternyata ada yang lebih gila dari gua sih Ada yang udah dipake Motornya memang gak pernah keluar Gak pernah keluar Gak pernah keluar Gak pernah keluar dia Motornya cuma dipajangin Paling dari rumah ke bengkel Rumah bengkel doang Buat kayak servis Kalo gak jalan-jalan nyantai aja kali Buat manasin Manasin doang Gila sih Gila sih Ternyata Cirebon ya Tuh yang buat di luar sana Ya Ya Semoga nanti kita berjumpa Dengan Vespa yang keren itu di Cirebon Kita tintin Salam Vespa ya Siap Balik lagi Ini nominal broken nih Gua pengen tau banget Ini nominal berapa nih? Pelak sekecil itu Berwarna gold Limited edition Berapa? Untuk harga ya Saya bingung untuk harga Digitnya aja Digitnya Digit awalnya doang? Digitnya itu menyentuh 40 Guys Dua kali limpat Harga Perbuah Digitnya hampir menyentuh 40 Nah kemari juga memang ada yang Mau itu Ada penawaran lah Istilahnya dia nawar Cuman istilahnya Saya nyimpen ini Memang karena memang buat Istilahnya buat Investasi Investasi Iya Kalo memang mau segitu MENGAK Kalo engga ya simpen sendiri Saya buat Pajangan gini Wah gila sih guys Kalian bayangin dong Pajangan Senilai Kepala 4 Itu Wah gila sih emang Ini bengkelnya Gue ngomong aja Diem-diem matil guys Kalo bahasa gue Jadi diem-diem Ternyata gila Nyimpennya begituan ya Waduh Terus Sama itu ada part-part Zellioni Banyak banget Ya kan Ya banyak itu disana Wah itu juga ada Brembo tuh Wah helm juga jual ya disini Ada semua ya Helm kita Belum terlalu lengkap ya Tapi kalo misalkan kayak ada yang nonton disini mau pesen gitu Oke Bisa dicariin atau gimana Untuk wilayah Cirebon Untuk halem-halem premium Para isu Kita bisa Bisa ya dapetin ya Harganya bedalah ya bagus nih Harga kita bisa Istilahnya menyesuaikan lah Menyesuaikan Ya untuk pasaran Kebetulan kan di Cirebon memang Belum ada kan Belum ada yang premium Premium kan Betul Betul Saya main helm juga Kalo misalkan mau sharing-sharing tentang helm Mau konstrukan helm Boleh main kesini Main kesini guys Tuh Ownernya udah mengajak kalian semua Kalo warga Cirebon Atau luar kota juga lagi mampir ke Cirebon Kepo Bengkel Pespa di Cirebon seperti apa Boleh langsung datang kesini Boleh Di jalan kak Oke ini dipertegahan Sutomo guys Sutomo nomor 45 Sutomo nomor 45 Jangan lupa ada di wazir kalian pasti nyampai Google Maps juga ada Dan kalo Instagram ini bengkelnya udah terkenal Ya jadi gak mungkin kalian nyasar di Cirebon Jadi Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi nih A Siap Seputar Vespa mungkin gue udah tau Dan Ibarat kan gue jadi Kenalkan dunia per Vespaan Sembari Waktu yang gue kaget juga Jadi belajar juga nih A Disini Ya Jadi awalnya tuh gue emang Koleksinya 2 tak A 2 tak Gue demen banget motor 2 tak Sampai akhirnya Ada temen gue yang ngomporin Ayo coba mainan Vespa Vespa Pertamanya nunjukin tuh yang roda 3 ada disini nih Pertamanya suruh beli ini MP3 kalo gak salah Bener gak MP3 Nah cuman gue tuh sebelum kenal lu nih A Gue tuh agak sedikit takut Ini service bakal dimana Bener gak Apalagi ini roda 3 yang ibaratkan di Cirebon tuh Aduh Rare banget ya Jarang banget gitu Dan ini sebelum closing guys Saya mau tanya A Barangkali suatu saat saya ada rejeki ganti MP3 gitu MP3 Sebenernya ngerawatnya susah atau enggak? Sektor mesin Untuk perawatan Perawatan MP3 ya MP3 Sebenernya untuk perawatan Untuk Vespa itu Sebenernya Dibilang Susah sih enggak Cuman kita lebih apik Istilahnya Pespa itu bukan kayak motor-motor lain Istilahnya Kita harus Istilahnya Perawatan lah Istilahnya Kita jangan Coba pakai ini lah Coba pakai itu lah Apa oli nya juga harus yang bagus gitu ya Ya dirawatnya ya Pengaruh banget kali Oli Lebih Apa Lebih bagus kan lebih baik tuh Betul Ya enggak bohong Untuk perawatan sendiri Sebenernya Kalau menurut saya pribadi Itu enggak terlalu Susah banget Enggak terlalu repot ya Iya Asal kita sesuai Sesuai apa ya Sesuai pemakaian Pemakaiannya Pemakaian tiap hari Istilahnya kita Perawatan juga harus maksimal dong Betul Betul Jadi Tetep rekomen lah ya Enggak aman ya Kalau misalkan Nanti suatu saat gue punya nih Enggak apa-apa nih ya Harus Gue repotin disini Soalnya lucu ah Lihat Roda 3 Nah gue mau tanya lagi ah Kalau misalkan ini Roda 3 Beli pelaknya gimana Dua set gitu Yang 40 juta Kepala empat dua gitu 80 juta Satunya di pajangan Atau gimana nih Gue gak ngerti nih Harus gimana nih Kalau mau Sultan-sultanan di MP3 Gimana nih Atau ada Satu pelek Entah dari Marus Yeleoni Entah dari Apalah-apalah Jualnya tiga Atau gimana nih Ini karena Roda 3 nih guys Yang Marus ya Eh yang apa Yang apalah Yang gantian Yang gantian gitu tuh Apa harus belinya dua set Kita pake tiga Disimpen satu Buat spare tire gitu Sebenernya sih gak perlu Gimana tuh Kalau untuk Part Ori PS5 itu Sebenernya kan ada tuh Jualan satuan Kita bisa beli depannya aja Belakang aja Itu bisa Terkecuali Marus Jeloni Iji Marus Jeloni Itu Satu set Berarti kalau buat MP3 Harus belinya Dua set Dua set Dua set Empat puluh juta jadi Dapan puluh juta Satunya pajangan Pajangan Oh gitu ya Jadi gitu guys Itu Kerepotannya Kalau kalian MP3 mungkin ya Mp3 Karena peletnya tiga guys Bukan kayak motor men Begini doang nih Biasanya dua nih Jadi tiga Nanti footage nya ada Gue perbanyak masukin Informasi ini Suhu PS5 ngomong Yaudah terpaksa Harus beli dua set Mau gak mau bener gak Kalau misalkan Memang satu set juga kan Yang depan kan Lebih nonjol banget tuh Nanti dipasangnya Dua-duanya ke depan Di depan semua Berarti gitu guys Gak jadi beli dua set Satu set aja Taruh depan Belakangnya polos Standar Yang belakangnya Ya nanti Nanti terasa terasingkan Gimana ini Terasingkan gitu kan Gak bercanda guys Jadi ini balik lagi Gue cuma bercandaan Soal MP3 Tapi Mudah-mudahan juga Bisa menambah wawasan-wawasannya Ayah Kita ngobrol-ngobrol disini Seputar Vespa Meti Gue perkenalkan ke kalian Warga Cirebon Wilayah Tiga Jangan takut Untuk membeli Vespa Betul Karena disini Udah ada tempatnya Selain dealer mungkin ya Ayah Kita disini juga bisa Nge-servisin Kita service Tune up Perawatan PG bag Kiranya itu Lebih ke Performance Oke Berarti disini udah Ada semua Jadi kalian Aman Dan gue selalu bakal doain Apunpun ini Untuk membeli alat Dino 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 Kan asik tuh Belum ada tuh Di Cirebon tuh Dino Motor tuh Mudah-mudahan gue aminin Kedepan gue bisa setting motor Ya Rada kencang Bersama dia Disini gue selalu doain Amin Makasih doanya Ya kan A Ini juga gue thank you banget Dulu Buat kalian yang udah nonton Gak pake skip-skip Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Menambah wawasan kalian Menambah kenalan juga Ya A Dan tentunya jangan lupa Follow instagramnya At Scooter 0 2 3 1 Ya Ini Apunpun namanya ya Walaupun namanya sedikit aneh Tapi Dia keren banget guys Tuning motor disini keren banget Ya Pokoknya Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi Thank you A Siap Pak Sudah direbutkan Thank you Mo Roci And Be the best on it guys See ya Bye Bye